Jajanan Khas Negara Spanyol Berbentuk memanjang seperti roti, adunan curos yang telah dicetak kemudian digoreng hingga crispy. Maluran tubuh kayu manis dan gula pasir pun didemurkan ke curos hingga tersaji cita rasa manis dan gurih. Bahkan terdapat varian seperti curos berisi berbagai sele dan topping sesuai selera pembeli. Yang bikin curos orang boleh, tapi mereka mau coba makan yang baru. Jadi curos tidak terlalu terkenal di Indonesia. Sekarang sudah ada banyak karena sudah tahu aku jual curos. Jadi semuanya senang, suka. Beli lagi, nanti beli lagi. Ada banyak orang yang datang lagi. Harganya murah. Selain unik dan tergolong kuliner baru di Indonesia, rasa yang enak serta harga yang merakyat membuat warga di kawasan Kemayoran berdatangan untuk berburu kuliner khas Spanyol ini. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang seperti roti goreng, cuman kan dia lebih tipis ya. Terus di dalamnya dikasih isian gitu. Cuman kan memang kalau untuk rasa sendiri beda. Kalau dari, apa namanya, kalau yang udah pengalaman bikin furos sama kita bikin roti goreng sendiri kan beda. Tapi termasuk langkah juga ya di wilayah kemarahan. Iya, karena memang disini satunya sih awal-awal mulanya ada. Jangan penasaran untuk musik-sipi kelejatan jajanan curos, Anda dapat datang langsung ke kawasan keundaran Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat. Curos Seminus buka setiap hari kecuali semen, mulai pukul 5 sore hingga malam.